Kisah ini bermula saat Poni, seekor bayi orang hutan diambil dari hutan Kalimantan Tengah. Dia dirawat hingga dewasa oleh majikannya. Saat itulah Poni dicukur bulunya setiap hari. Dipakaikan lipstick, perhiasan, pakaian perempuan hingga wangian. Setelah itu Poni dijadikan pekerja seks komersial di rumah majikannya. Setiap hari Poni dirantai di atas kasur dan disuruh untuk memuaskan nafsu bejat manusia-manusia keji. Sampai akhirnya tahun 2003, polisi mengetahui kejadian tersebut. Poni dibawa ke balai rehabilitasi karena mengalami trauma berat. Yang menyebabkan dirinya kehilangan kemampuan memanjat pohon dan mencari makan. Bahkan dalam rehabilitasinya, laki-laki dilarang mendekat.